Dalam kehidupan manusia, setiap individu ibarat buku yang menarik. Di dalamnya, tersimpan kisah-kisah menakjubkan dan penuh warna yang menantang untuk dijelajahi. Seperti halaman-halaman yang terisi kata-kata, begitu pula potensi diri yang muncul dari setiap pengalaman. Seperti halaman pembukaan yang memikat pembaca, potensi diri kita dapat membuka lembaran baru yang membawa kita kepada pencapaian yang luar biasa. Melalui usaha dan eksplorasi, kita dapat merangkai kata-kata indah dalam buku kehidupan kita, menciptakan kisah yang menginspirasi dan memberdayakan. Sebagai mana seorang penulis menghadirkan ceritanya, demikian pula setiap langkah yang kita ambil adalah pena yang membentuk jalan menuju potensi terbesar. Inilah yang membuat saya tidak berhenti berpikir dan terus merefleksikan diri, menemukan jati diri, dan kekuatan terbesar dalam diri saya agar dapat berdampak positif bagi lingkungan dan sesama. Nama saya Fabiana Hurung, berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sebagai guru pedalaman di FLC Tuhoowo, Nia Selatan, Sumatera Utara. Dari pedalaman yang jarang dijamah oleh peradaban, saya menemukan pelukan alam tersembunyi yang merangkul setiap anak dengan potensi diri yang menjanjikan. Banyak harapan dan cita-cita yang tertanam dalam benak mereka, kadang terucap, tapi sering juga ada yang tidak percaya diri mengucapkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Melihat kondisi ini, saya sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab mengajar dan mendidik mereka, terus memacu diri, memberikan yang terbaik bagi mereka. Sebagai seorang guru, saya terus belajar menggali potensi diri saya setiap waktu. Selain mengajar kepada anak-anak, keseharian saya yaitu bertani sayur-sayuran sebagai hobi dan juga untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Tuhowe, Nia Selatan. Helping people live a better life.